Jadi gugus tugas Provinsi Bali tentu juga terus mengikuti dinamika lapangan tentang kasus ini. Ketika kasus-kasus positif bertambah, masuk rumah sakit bertambah, maka kami melakukan kerjasama dengan rumah sakit untuk melakukan penambahan-penambahan ruang isolasi. Saat ini RSUP Sanglah sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik untuk menambah ruang isolasi. Demikian juga rumah sakit Bali Mandara sedang melakukan kerja fisik untuk menambah ruang isolasi. Rumah sakit Bali Mandara sedang menyiapkan 34 ruangan lagi. Rumah sakit Sanglah juga sedang menyiapkan beberapa kamar. RSPTN UNUD juga sedang bekerja untuk menambah ruang-ruang isolasi. Jadi sudah kita antisipasi. Dan tadi siang, tadi pagi, Bapak Gubernur selaku Ketua Satgas telah mengadakan rapat dengan gugus tugas untuk membicarakan itu. Bahkan beliau melakukan check and recheck secara detail tentang logistik, tentang rumah sakit, tentang tempat karantina. Begitu juga kalau tadi saya laporkan tentang ruang isolasi atau ruang perawatan, maka untuk tempat karantina juga kami melakukan penambahan-penambahan. Terutama sekali untuk mengakomodasi hasil dari rapid test tahap 2 yang dilakukan oleh Kabupaten Kota. Berangkat dari fakta-fakta yang kami dapatkan mulai hari ini, ternyata ada yang sudah dikarantina, di tes tahap kedua hasilnya reaktif atau positif. Maka sesuai kesepakatan ini menjadi tanggung jawab provinsi. Karena itu maka kami juga hari ini telah menambah satu tempat karantina lagi, yakni gedung Balai Diklat yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali. Itu kami sudah mendapatkan konfirm persetujuan, mulai besok kita siapkan sebagai tempat karantina baru. Jadi kita akan meng-update terus kebijakan kita, langkah-langkah kita sebagai penyesuaian terhadap dinamika kasus ini di lapangan.